Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Video kali ini saya akan membahas tentang resiko gagal bayar di aplikasi pinjaman online Finplus Di aplikasi pinjaman online Finplus ini merupakan pinjol legal yang sudah resmi dan terdaftar di OJK ya Jadi pastinya akan mengikuti segala aturan yang ada di OJK Yang artinya pinjol seperti ini tidak boleh menagih secara kasar kepada nasabahnya Pertanyaan selanjutnya adalah apakah aplikasi pinjaman online Finplus ada DC lapangannya atau tidak Berdasarkan informasi dan data yang saya kumpulkan dari berbagai grup dan komentar teman-teman disini Yang sudah telat bayar dan gagal bayar selama berbulan-bulan tapi tak kunjung ada DC yang datang ke rumah Kita bisa tarik kesimpulan bahwa aplikasi pinjaman online Finplus belum ada DC lapangannya Kenapa aplikasi yang terkenal seperti Finplus dan banyak nasabahnya terus kemudian banyak juga yang telat bayar Tidak mempunyai DC lapangan sampai saat ini Jawabannya simple dan sederhana Karena untuk meng-hire atau merekrut DC lapangan tentunya butuh perizinan yang lebih kompleks lagi Bagi aplikasi pinjaman online tersebut Biasanya mereka akan menggunakan jasa perusahaan penagihan atau mungkin jasa outsource DC ya DC lapangan untuk menagih hutang-hutang kepada debitur atau nasabah yang galbay di Finplus Cuma sayangnya itu tidak memakan biaya yang sedikit tapi sangat besar sekali bahkan mungkin akan menambah beban biaya dari aplikasi pinjaman online Finplus tersebut So, jika ada yang nanya apakah Finplus ada DC lapangannya atau tidak Jawabannya tidak Kalau ada yang nanya kapan DC lapangan Finplus datang ke rumah atau berkunjung ke rumah untuk menagih hutang Jawabannya juga tidak akan Karena di daerah Jabodetabek pun yang telat 7 bulan, 8 bulan sampai saat ini belum dikunjungi DC lapangan Apalagi yang ada di daerah-daerah Tentunya akan sangat kecil sekali kemungkinan dikunjungi Karena apa? Karena dengan berkaca dari Jabodetabek tadi yang belum dikunjungi Bisa dipastikan Finplus sampai saat ini, sampai saat video dibuat masih belum ada DC lapangannya Nah, buat teman-teman yang sekarang galbay di Finplus dan telat bayar di Finplus Tidak perlu khawatir dengan berbagai ancaman dari oknum-oknum yang menagih kalian Yang katanya kalian akan disamperin lah, akan dikunjungi ke rumah lah Tidak usah khawatir, kalian tidak perlu takut dan tidak perlu panik Buat teman-teman mungkin yang saat ini sedang galbay di Finplus Yuk, teman-teman bisa tulis pengalaman teman-teman di kolom komentar Sekarang lagi galbay berapa nominalnya, terus kemudian sudah berapa lama telatnya Lokasinya di mana, sudah didatangi DC apa nggak Biar teman-teman yang lain yang mungkin baru galbay atau mungkin ketakutan Lebih tenang lagi karena ada banyak orang-orang seperti kalian Yang bisa sharing informasi gagal bayar atau telat bayar di aplikasi pinjaman online Finplus Ya, intinya nggak usah takut ada DC datang ke rumah Karena apa? Selama itu pinjol legal itu masih aman dan mereka tidak berhak mengambil barang apapun dari rumah kalian Mungkin segitu dulu video kali ini Semoga video ini bisa menjawab pertanyaan kalian Mohon maaf jika ada salah-salah kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!